Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dan saya di channel Moda Haril Hari ini saya lagi berada di kebun Saya mau melakukan aktivitas saya kembali di kebun teman-teman Hari ini saya akan melakukan pembersihan gulma yang terdapat di sekitar tanaman cengkeh Di kebun saya ini selain tanaman kopi dan keum manis Juga terdapat tanaman cengkeh teman-teman ya Kemudian juga ada pohon durian teman-teman Dan hari ini saya akan melakukan pembersihan gulma di sekitar pohon cengkeh tersebut Seperti apa proses pembersihan gulma di pohon cengkeh tersebut Untuk mengetahunya ikuti terus video ini sampai selesai Nah teman-teman ini adalah pohon cengkeh teman-teman Tanaman cengkeh yang akan saya lakukan pembersihan gulmanya Ya untuk kali ini kita akan lakukan pembersihan gulma dengan cara pembabatan teman-teman Karena disini kita tidak bisa lagi menggunakan herbisida Karena gulmanya ini sudah tinggi teman-teman Ini gulma teman-teman ya Ini rumput tapi sudah tinggi Lebih tingginya pohon cengkeh teman-teman Nah jadi kurmanya di bawah juga sudah padat teman-teman Sudah masuk ke cabang-cabang cengkehnya Dan ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembersihan gulma dengan cara penyemprotan herbisida teman-teman Karena dikhawatirkan nanti akan mengganggu pertumbuhan daripada tanaman cengkeh ini Jadi supaya lebih aman Kita akan melakukan pembersihan ini dengan melakukan pembabatan dengan golok saja teman-teman Ini tanaman cengkeh saya ini bersebelahan dengan tanaman cengkeh manis teman-teman Ya jadi nanti supaya ini tidak terganggu pertumbuhannya Kayu manisnya kita pangkas cabang-cabangnya yang menutup ke arah cengkeh ini teman-teman Supaya nanti dia bebas tumbuh ya teman-teman Tidak terhalang oleh pohon kayu manis teman-teman Karena sekarang kita lihat pohon kayu manisnya itu sudah lebih tinggi daripada pohon cengkehnya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita akan lakukan pembersihan dengan cara membabat rumput-rumputnya teman-teman Ini rumput ya teman-teman yang sudah padat Nah teman-teman kita babat begini ya teman-teman Supaya nanti bebas dari gurma Ini gurma ini cepat sekali tumbuhnya teman-teman Ya Sekalipun kita lakukan penyemprotan ini sebentar saja sudah tumbuh lagi Karena dia ini buahnya itu cepat tumbuhnya teman-teman Jangan lakukan penye inheritin jadi gulmanya kita babat sampai ke umbinya teman-teman ya selamat menikmati terima kasih ini sudah selesai kita lakukan pembersihan gulmanya di sekitar umbi tanaman cengkeh ini teman-teman oke teman-teman jadi beginilah cara kita melakukan pengendalian gulmanya dengan cara pembabatan teman-teman ya setelah nanti tumbuh rumputnya lagi kita lakukan pengaplikasian herbicida supaya pertumbuhannya tetap normal teman-teman kalau gulmanya sedang rimbun begini teman-teman jangan dulu melakukan pengaplikasian herbicida teman-teman ya karena susah teman-teman ya jadi kita mencari pengendalian gulmanya itu yang aman teman-teman jadi dengan cara pembabatan begini aman teman-teman nah teman-teman untuk tanaman cengkeh teman-teman ya ini kalau rimbun begini teman-teman tidak dilakukan pemangkasan teman-teman ya tidak seperti perun kewimanis teman-teman kalau kewimanis perlu pemangkasan kalau cengkeh tidak teman-teman karena cengkeh ini rimbun semakin rimbun semakin bagus teman-teman ya karena buah-buahnya itu nanti bunga-bunganya itu tumbuh ujung-ujung rantingnya teman-teman ya tidak berbuah di cabangnya tapi di ujung-ujung ranting teman-teman nah jadi inilah keadaan tanaman cengkeh saya teman-teman yang saya tanam di sekitar tanaman kewimanis teman-teman tapi kalau sekarang kita tidak melihat adanya gendala pertumbuhannya teman-teman ini memang tanamannya masih baru ya teman-teman ini umur cengkehnya sekitar 1 tahun lebih sedikit teman-teman tapi sudah tingginya sudah lebih kurang 1 meter 60 cukup lumayan tinggi teman-teman nah teman-teman demikian saja proses pengendalian gulma di sekitar tanaman cengkeh sekian saja video saya kali ini terima kasih telah menonton jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati